Intro Baik, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi untuk kita semua Selamat menjalankan ibadah puasa Pada saudara-saudara yang menjalankan Selamat hari pendidikan nasional 2 Mei Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat Walafiat, amin Mohon izin Saya perkenalkan diri terlebih dahulu Saya Muhammad Firial dari Gorontalo Hari-harinya di Universitas Muhammadiyah Gorontalo Dan saat ini sebagai Ketua Pengurus Saya Rarawan Jurnal Indonesia Untuk Gorontalo Baik Bapak Ibu Materi yang saya dapatkan mengenai Pembuatan profil Google Scholar Untuk jurnal Sebenarnya materinya Tidak terlalu berat-berat Seperti yang sebelum-sebelumnya Karena yang sebelum-sebelumnya itu memang Perlu perhatian khusus Kalau ini Karena mungkin Bapak Ibu Sebagai seorang akademisi Sudah memiliki Profil Google Scholar tentunya Baik secara Person, pribadi Aupun mungkin sebagai pengelola jurnal Tapi ya tidak apa-apa Kalau kita Sharing kembali Bagaimana cara pembuatan Untuk profil Google Scholar Untuk jurnal Materi yang insya Allah Akan saya sampaikan hari ini Yang pertama mengenai deskripsi Mengenai Google Scholar itu sendiri Kemudian Urgensi Google Scholar Untuk jurnal di Indonesia Kemudian Kita akan Membuat akun Google Scholar Mungkin kalau misalnya Ada waktu kita demo Tapi kalau tidak ada Tidak apa-apa Karena sudah ada di materinya Kemudian langkah-langkah Dalam memastikan artikel Di Google Scholar Ini beberapa Kasus Kalau misalnya Ada artikel-artikel Yang boleh demo Di Google Scholar Yang tidak ditarik langsung Oleh mesin Google Baik Apa itu Google Scholar Ya Mungkin Bapak Ibu Juga bisa baca Di beberapa Literatur terkait Banyak di open search Di Google juga Jadi layanan Ini adalah Sebagai salah satu layanan Yang dari Google Itu diluncurkan Pada tahun 2004 Ya kita kenal Dengan istilah Google Scholar Tapi kalau di Indonesia Lebih familiar Dengan istilah Google Cendeki ya Kemudian Layanan Google Scholar Ini memungkinkan Pengguna Ya dalam hal ini Kita Kedemisi Maupun Orang secara umum Untuk Membaca Kemudian Atau mempublikasikan Hasil-hasil Kajian Hasil-hasil Riset Baik itu dalam bentuk Misalnya artikel jurnal Proceeding Makalah Makalah Tesis Buku Abstrak Dan lain-lain Nah ini Bisa Secara Person Bisa juga Komunitas profesional Bisa pusat data Bisa universitas Dan organisasi akademis Selainnya Nah Apa saja fitur-fitur Yang ada di Google Scholar Yang pertama itu Kita dapat Melakukan pencarian Melalui kolom Yang disediakan Di halaman beranda Jadi Bapak Ibu Tinggal masukkan Keyword terkait Kebutuhan Bapak Ibu Misalnya Disiplin ilmu Bapak Ibu ya Langsung search saja Nanti ketika di search Akan muncul Semua penulis Atau peneliti Dari berbagai bidang ilmu tertentu Jadi Bapak Ibu bisa mencari Ini untuk kebutuhan Bapak Ibu juga Misalnya untuk pengelola jurnal Untuk Misalnya mengundang Reviewer Atau mau mencari reviewer Yang memang ahli Dan kompeten di bidangnya Ya Bisa lewat Google Scholar Dengan memasukkan Keyword Profil nama Atau Ya profil nama dari Peneliti atau Penulis Seperti itu Selanjutnya Nah hasil-hasil dokumen Yang ada di Google Scholar itu Lengkap dan Boleh dikatakan Sudah terseleksi Kenapa Karena Ini beda dengan Open Search Google Yang biasanya Masuk di Google Scholar itu Yang kemudian sudah diseleksi Sebagai salah satu Hasil penelitian Yang Yang Sudah di review Atau sudah melalui Proses review Sehingga Kalau kita mencari Artikel kita Yang belum Masuk di Google Scholar Ya Mungkin Masih Dilakukan Proses seleksi Seperti itu Karena tidak semua Yang open Google Open search Google itu Masuk di Open Search Untuk Google Scholar Nah di Google Scholar juga Kita tahu Kalau kita sudah Buat profil Biasanya ada Keterangan Mengenai Sitasi H-Indeks Dari para penulis Termasuk Jurnal kita Makanya nanti Kita akan Lihat Bagaimana Apa Jurnal kita itu Memiliki H-Indeks Sitasi ketika Misalnya ada Penulis Atau Pembaca Yang Melakukan Sitasi Di jurnal kita Kemudian Yang terakhir Ya ini Nah kita Diberikan Apa Diberikan Kesempatan Untuk membuat Itu Membuat Akun profil Kita Sebenarnya Beberapa Waktu lalu Mungkin juga Sudah dibahas Melalui forum Relawan Jurnal Terkait Dengan Adanya Berita-berita Mengenai Bahwa Yang bisa Membuat Profil Google Sebenarnya Hanya untuk Peneliti Atau penulis Jurnal Tidak bisa Karena Kemarin Ada Sedikit Dialog Mengenai Terus Tentang Web of Metrics Kemarin Jadi Sebenarnya Tapi Google Scholar Sendiri Memang Menyatakan Bahwa Autor Profil Itu Hanya Bisa Dibuat Penulis Tapi Karena Ini Kebutuhan Jurnal Kita Untuk Akreditasi Makanya Di Indonesia Dibuat Profil Jurnal Walaupun Sebenarnya Di bagian Metrics Kalau Kita misalnya Nanti Lihat Kalau Ada Waktu Di situ Tersedia Metrics Untuk Nama-nama Jurnal Berdasarkan Bahasa Semuanya Ada Di luar Juga Ada Yang Inggris Yang Rusia Ada Memang Ini Masih Menjadi Perbincangan Tapi Kita Tidak Fokus Disitu Nah Google Scholar Untuk Jurnal Khususnya Di Indonesia Itu dijadikan Sebagai salah satu Pengindeks Di Indonesia Kita bisa Lihat bahwa Di Perdirjen Dikti Nomor 19 Tahun 2018 Itu Google Scholar Sebagai salah satu Syarat pengajuan Akreditasi Makanya ini mungkin Yang menjadi Kewajiban Mengapa Kita Pengolah Jurnal Harus Membuat Profil Google Scholar Kita Untuk Jurnal Kita Seperti itu Karena Ini sebagai Salah Sampai Hari ini Masih menjadi Salah satu Syarat Pengajuan Akreditasi Nah Selain Sebagai Salah satu Syarat Juga Sebagai Poin Instrument Jadi Selain Sebagai Syarat Ada Poin Instrument Penilaian Untuk Akreditasi Ini Seperti yang Saya Di slide Ini Perdirjen Dikti Nomor 19 Tahun 2018 Itu Di bagian Dampak Ilmiah Itu Dilihatnya Dari Jumlah Citasi Atau Jumlah Citasi Dari profil Google Scholar Jurnal Kita Jadi Ketika Misalnya Kita Dapat Citasi 25 Ke Atas Nilainya Itu Adalah Yang Paling Maksimal 5 Untuk Selanjutnya Kebawahnya 4 3 2 1 Tergantung Berapa Jumlah Intensi Pembuatan Profil Google Scholar Untuk Jurnal Di Indonesia Lebih Kepada Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Pengajuan Akreditasi Dan Juga Sebagai Salah Satu Instrumen Penilaian Bagi Para Pengelola Jurnal Untuk Dinilai Di Arjuna Bagaimana Membuat Profil Google Scholar Kita Akan Lihat Ini Sudah Masuk Masalah Pembuatannya Nah Sebelumnya Pastikan Jurnal Kita Itu Atau Akun Gmail Jurnal Kita Sudah Ada Jadi Bapak Ibu Buatkanlah Akun Gmail Jurnal Misalnya Yang menggunakan Afiliasi Kampus Atau Asosiasi Misalnya Kalau Misalnya Yang punya Saya Pakai ACID Itu Dipestikan Sudah Ada Karena Pembuatan Profilnya Itu Berdasarkan Atau Harus Masuk Lewat Akun Gmail Dari Jurnal Bapak Ibu Sendiri Kemudian Bapak Ibu Silahkan Open Browser Ke Alamat Http Scholar Google.co.id Kemudian Akan Muncul Tampilan Seperti Ini Nah Bapak Ibu Ketika Sudah Login Tadi Sudah Punya Akun Itu Langsung Saja Klik Profil Saya Nah Setelah Diklik Setelah Diklik Profil Saya Bapak Ibu Akan Diarahkan Ke Halaman Ini Nah Silahkan Bapak Ibu Mulai Mengisi Kolom-kolom Yang ada Di situ Kemudian Isi Nama Jurnal Usahakan Nama Jurnalnya Sesuai Dengan ISSN Kalau Tadi Pak Doktor Ramlan Sudah Menjelaskan Bagaimana Membuat Kalau Misalnya Sudah Ada ISSN Usahakan Nama Jurnalnya Itu Yang Nama Jurnal Yang DSSN Kemudian Afiliasinya Lembaga Penerbit Apakah Itu Diterbitkan Oleh Prodi Apakah Itu Diterbitkan Oleh Tingkatan Fakultas Atau Tingkatan Universitas Silahkan Dituliskan Kemudian Email Untuk Verifikasinya Itu Tadi Isi Email Afiliasi Jadi Kalau Misalnya Jurnalnya Sudah Memiliki Itu Diisi Email Jurnal Tersebut Nanti Diverifikasi Oleh Universitas Untuk Minat Isi Dengan Disiplin Atau Fokus Bidang Jurnal Bapak Ibu Misalnya Kesehatan Misalnya Informatika Atau Pertanian Kesehatan Silahkan Diisi Kalau Mau Lebih Spesifik Tidak Bapak Misalnya Saya Mengelola Jurnal Administrasi Publik Saya Mengisi Lebih Spesifik Tentang Manajemen Publik Atau Kebijakan Publik Itu Bisa Kemudian Di halaman Beranda Isi Dengan Link URL Jurnal Bapak Ibu Sehingga Kalau misalnya Ada yang melihat Profil Google Scholar Jurnal Bapak Ibu Dia mau Melihat Jurnal Jurnal Bisa langsung Ke Beranda Dan Berandanya Mengarahkan Ke link Atau Halaman Jurnal Bapak Ibu Setelah Bapak Ibu Isi Semua Kemudian Klik Berikutnya Pastikan Melihat Kira Yang punya Jurnal Jurnal Bapak Ibu Yang punya Artikel Bapak Ibu Jangan Mencentang Artikel Sekalipun Mungkin Nama Jurnalnya Itu Mirip Mirip Kita Harus Memastikan Bahwa Artikel Yang Memang Kita Centang Itu Adalah Milik Jurnal Kita Sehingga Ketika Sudah Dicentang Bapak Ibu Silahkan Melanjutkan Dengan Mengklik Tanda Panah Biru Di sebelah Kanan Atas Selanjutnya Ketika Sudah Diklik Tadi Yang Tanda Panah Itu Bapak Ibu Akan Dibawa Ke Halaman Ini Silahkan Bapak Ibu Yang Terapkan Update Secara Otomatis Itu Biarkan Saja Kemudian Pada Bagian Jadikan Profil Saya Untuk Umum Itu Silahkan Dicentang Untuk Memudahkan Atau Memperlihatkan Jurnal Ini Bisa Dilihat Secara Umum Kalau Tidak Diklik Itu Sifatnya Personal Jadi Silahkan Dicentang Kotak Itu Dan Klik Selesai Bapak Ibu Akan Jadi Profilnya Seperti Ini Yang Pertama Tapi Di Sini Belum Terverifikasi Makanya Bapak Ibu Harus Klik Itu Untuk Verifikasi Untuk Kemudian Nanti Punya Akses Untuk Memperifikasi Itu Akan Melakukan Verifikasi Kemudian Bapak Ibu Sebenarnya Pada Posisi Ini Bisa Mengganti Gambar Atau Jurnal Profil Dengan Logo Jurnal Atau Hal-hal Terkait Jurnal Nah Seperti Ini Kalau Misalnya Sudah Ini Sudah Terverifikasi Oleh Tim IT Kampus Misalnya Yang pegang Akses Itu Kemudian Nah Ini Kalau Bapak Ibu Mau Melihat Perkembangan Kutipan Atau Perkembangan Citasi Dari Jurnal Bapak Ibu Otomatis Masuk Misalnya Ke email Bapak Ibu Sebagai Editor Jurnal Ataupun Yang pegang Akun Email Jurnal Ya Bapak Ibu Klik Ikuti Itu Kemudian Akan Terlihat Keterangan Beberapa Kolom Di situ Ada Tiga Kolom Bapak Ibu Centang Saja Yang bisa Sebenarnya Dicentang Semua Tapi Kalau Misalnya Bapak Ibu Mau Milih Dua Saja Misalnya Ketika Misalnya Ada Artikel Baru Yang Masuk Di profil Itu Notifikasinya Mau Bapak Ibu Ketahui Itu Bisa Bisa Langsung Diketahui Dengan Cara Centang Itu Kemudian Nah Ini Yang Penting Biasanya Kalau Kita Mau Mengetahui Ada Tidak Kutipan Baru Tidak Perlu Lagi Buka Profil Kita Dapat Notifikasi Email Saja Nanti Langsung Dari Google Sendiri Google Scholar Sendiri Sehingga Dicentang Itu Kemudian Untuk Menerima Update Itu Silahkan Masukkan Email Bapak Ibu Baik Email Jurnal Mungkin Email Bapak Ibu Sebagai Editor Di Kolom Itu Kemudian Klik Selesai Itu Insyaallah Nanti Bapak Ibu Setiap Ada Profil Artikel Yang Baru Masuk Di Profil Jurnal Kita Ataupun Yang Mengutip Itu Masuk Ke Notifikasi Email Selanjutnya Waktunya Tinggal Satu Menit Ya Pak Oh Tinggal Satu Menit Oke Cara Mudah Menemukan Yang Telah Berindeks IJS Bapak Ibu Langsung Masukkan Saja Di SSN Di Halaman Google Scholar Tentang Nomor ISN Itu Nanti Akan Terlihat Semua Kalau Misalnya Memang Sudah Saya Ini Saja Karena Masih Ada Yang Penting Sebenarnya Nah Kita Biasa Kehilangan Atau Belum Terindeks Artikelnya Di Jurnal Langkah Pertamanya Bapak Ibu Masuk Ke Google Inclusion Nanti Mungkin Materinya Bisa Di Share Bisa Di Silahkan Masuk Ke Alamat Tersebut Kemudian Pada Sudah Masuk Alamat Ini Bapak Ibu Pilih Klik Open Jurnal System Yang OJS Kemudian Akan Diarahkan Kesini Silahkan Bapak Ibu Centang Semua Kotak Kotak Ini Dan Masukkan Data-data Yang ada Di kolom Itu Misalnya Jumlah Halaman Kemudian Homepage URL-nya Adalah Link Jurnal Kemudian Contact Name-nya Editor Kemudian Contact Email Kemudian Submit Nah Ketika Sudah Dapat Halaman Ini Berarti Data Kita Yang Kita Kirim Tadi Sudah Nah Selanjutnya Langkah Kedua Adalah Aktifkan Google Webmaster Jadi Buka Alamat Ini Yang Ada Disini Google Webmaster Nah Campilan Ketika Kita Klik Itu Akan Ke Halaman Ini Kemudian Search Console Klik Itu Nah Kita Ketika Sudah Di Halaman Ini Bagian Atas Untuk Webmaster Yang Baru Ini Klik Tambah Property Bapak Ibu Akan Diarahkan Halaman Ini Pilih Yang Awalan URL Sebelah Kanan Isi Link Jurnal Bapak Ibu Kemudian Klik Terus Nah Ketika Sudah Itu Tampilannya Akan Seperti Ini Yang Di Kiri Nah Bapak Ibu Harus Sebelum Memperifikasi Bapak Ibu Scroll Ke Bawah Dulu Ada Bagian Tag HTML Tag HTML Itu Berupa Kode Yang Isinya Ada Di Situ Bapak Ibu Salin Saja Kemudian Sebelum Memperifikasi Bapak Ibu Masuk Ke Jurnal Bapak Ibu Masing-masing Kalau Di OJS 2 Dia Login dulu Sebagai Journal Manager Pilih Setup Kemudian Pilih Setup 1 Pilih Details Dan Di Bagian 1.8 Ada Search Engine Index Bapak Ibu Pastikan Di Sini Di Bagian Costume Tag Nah Begitupun Di OJS 3 Kalau OJS 3 Login Sebagai Admin Atau JM Kemudian Pilih Setting Kemudian Distribution Kemudian Pilih Indexing Dan Kode Tadi Yang Dicopy Masukkan Di Bagian Costume Tag Untuk Di OJS 3 Nah Setelah Semuanya Itu Dilaksanakan Bapak Ibu Kembali Ke Halaman Yang Tadi Kemudian Lakukan Verifikasi Itu Diklip Setelah Tahapan Selesai Silahkan Menunggu Dalam Berwaktu Artikel Akan Diindeks Oleh Salah Satu Cara Untuk Memasukkan Artikel Jurnal Kita Yang Belum Terendek Sobat Google Scholar Sebelumnya Saya Sampaikan Selamat Hari Pendidikan Nasional Silahkan Bapak Ibu Melakukan Donasi Untuk Saudara-saudara Kita Yang Mentara Terkena Pandemi Ini Mudah-mudahan Pandemi Ini Tepat Berakhir Saya Ucapkan Terima Terima Kasih Saya Kembalikan Kepada Ibu Sintyia Assalamualaikum Warah Terima Masuk